Untuk mengkonversi komunikasi data serta mobile dan mirroring tampilan display radar. Selanjutnya, M3CS, kendaraan POS Komando Mobile dalam mendukung operasi Kopaskat. Melintas berikutnya, Dekon Troop dan kendaraan khusus Tile Lion sebagai dekomunikasi paparan bahan Nubica. Selanjutnya, Subcontact MainTesh. Melintas selanjutnya, Kendaraan Water Treatment and Dapur Lapangan untuk memenuhi kebutuhan logistik pasukan. Disusul dari belakang, Kendaraan Khusus Law System, Komen POS. Selanjutnya, satu unit kendaraan musik militer TNI Angkatan Darat tahun 2022 atas Prakasa Kepala Staf Angkatan Darat, General TNI Dr. Dudung Abdurrahman, guna menikahkan moril prajurit. Suara pangkokok, menikahkan moril! Selanjutnya, Rudal Miseral MVCV Atau Multi Permas Combat Vehicle Selanjutnya, Ranfur V150 Canon adalah kendaraan penggebur yang dibekali percenderahan utama Selanjutnya, satu unit Astros Mampu menjangkau jarak 100 km Hadirin yang berbahagia Berikutnya, melintas di hadapan kita Rudal P15 Termit Dengan jangkauan 90 km Diikuti di belakangnya, Torpedo Black Shark dan Torpedo A244S Yang mampu mencapai sasaran hingga 90 km Mengikuti selanjutnya, Rudal Exocet MM40 Blok 2 Mampu mencapai sasaran hingga 140 km Berikutnya, empat unit UAV Surveillance Bus Penerbal Dan dua unit Ganila Yang dibuat di Indonesia dan memiliki tugas pokok memberikan dukungan logistik Berikutnya, dua unit Searider dan satu unit BTR-4 Merupakan kendaraan lapis becah modern yang penting untuk mobilitas pasukan infanteri Selanjutnya, Ransus Bobcat, Ford EOD, V6 Atauq dan MIT Ares Merupakan kendaraan yang digudungakan dalam berbagai emisi Khusus di Emban Kopastor Selanjutnya, Ransus Bobcat, ITS dan Radar Smart Hunters S711 Selanjutnya, kendaraan dekontaminasi Nubica Merupakan kendaraan khusus untuk mendukung operasi apabila terindikasi kontimenasi Nubica Selanjutnya, tiga unit kendaraan dapur lapangan Dari Pusat Pembekalan Angkatan Darat Yang digunakan untuk memberikan dukungan logistik secara mobile Melintas selanjutnya di hadapan kita Lima unit rukit lapangan Dan kendaraan pendukung dari Yonkes Satu Kostrat Guna mendukung kesehatan prajurit Melintas di hadapan kita Sembilan unit motor kehang Dan 20 unit motor listrik Dari Pusat Peralatan Angkatan Darat Merupakan produk anak bangsa Buatan PT Leng Industri Melintas selanjutnya Lima unit panser ANOA 6x6 angkut personis Diproduksi oleh PT Pindad Yang memiliki fungsi sebagai Kendaraan lapis baja Untuk angkut pasukan Mendekati sasaran musuh Terima kasih telah menonton! Tahun Kostrat Terima kasih telah menonton Melintas selanjutnya 40 unit kendaraan jeep Kendaraan ini digunakan sebagai kendaraan angkut personil Terima kasih telah menonton